Intro Halo sahabat kita, kembali lagi dengan saya Skarwati Kali ini saya akan mengajari sahabat kita untuk mengenali di dalam mengenai sosok Dari pencetus pembuatan baju adat kudus yaitu Bu Aris Yang kali ini saya sudah berada di galerinya di jalan Mayur Pusono, Losoljati Kudus Nah ingin tahu kelanjutan dari deputannya, maka dari titik bisa terus ya Saya Aris Dini Asetik, menarik orang kudus, karena saya sudah berada di Mbak Aris Makhirta Saya sebagai petirian fashion kudus, menarik orang kudus, menarik orang kudus, menarik orang kudus, menarik saya sudah berada di Mbak Aris Makhirta Saya juga owner dari Pagintali Indonesia Dan di jalan saya di Bino Fashion Saya mau cerita tentang baju adat kudus Saya tahu apa mengenal baju adat kudus itu Sejak tahun 2011 Karena saya dari Semarang tidak berkudus Saya tahu baju adat kudus Baju yang unik, baju yang cantik Tapi saya lihat paling cuma setahun sekali di Bino Fashion untuk acara-acara Terus saya cari tahu Saya cari tahu tentang Cantik, tentang Selendang Sesuatu tentang baju adat kudus Saya cari tahu Tentang sejarahnya Tentang ceritanya Tentang ceritanya Saya ingin Anak muda di kudus Buka kudus Minimal kudus Minimal kudus Saya mikir gimana caranya Anak muda itu suka sama kudus Tahun 2012 Saya mulai fashion show Fashion show Setiap kali fashion show saya coba Saya pasti menyelitkan Satu baju adat kudus Dengan konsep apapun Saya pasti selitkan Satu baju adat kudus Yang sudah saya modifikasi Setelah itu Tahun 2013 Benar-benar yang saya Mulai konsentrasi untuk Modifikasi baju adat kudus Terus Saya tetap pakai Ormakan yang asli Lebih capek Terus Kalau Selendang kewatinya Saya Mengganti Kebanyakan Kebanyakan Yang lebih model Tapi Kain jahat saya tetap pakai yang asli Saya cuma mengganti Kebanyakan Dengan warna-warni yang lebih Apa ya Lebih keginian Yang dimiliki sama anak muda Hasilnya Tahun 2015 Ada pengantin Yang pesaya Yang pengen pakai Pada kudus Itu sangat surgesi Pertama kali 2015 Ada pengantin pakai Pada kudus Yang sudah saya modifikasi Itu saya benar-benar excited Saya Bikin yang bagus Saya bikinkan baju yang bagus Dan kebetulan Waktu itu Emang Bagus-bagus Kebetulan Waktu itu Yang warna merah itu Setelah Setelah pengantin itu Saya Saya Aku di Instagram Berbagi sosmed Asalnya Teman-teman ini Anak muda ini Em Sangat tertarik Mulai sangat tertarik Ada freeway Ada Lagi Pengantin yang pakai Pada kudus Permintaan untuk session So Itu sih Ehm Tahun 2015 Sudah mulai Banyak hasilnya Sampai sekarang Tapi saya Tidak akan berhenti Untuk tetap Memperkenalkan Batu adat kudus Tidak cuma di kalangan kudus saja Tidak cuma untuk masyarakat kudus Tidak cuma di kalangan kudus saja Tapi saya ingin Tidak cuma di kalangan kudus saja Oleh Masyarakat se-Indonesia Nah itu dia tadi ributan mengenai Modifikasi baju adat kudus oleh Bu Aris Seorang bergiat, desainer, kutus Dan owner dari Magenta Galeri Jangan lupa untuk like dan subscribe Channel Bota TV dan saya Sekarwati Pamit undur diri, sampai jumpa kembali